Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali mencumpai Anda dalam program Kasuari News Edisi Jumat 3 September 2021 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya Rencana pembelajaran tatap muka, 70% guru dan pelajar harus divaksin Pembelajaran tatap muka terbatas belum diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar Dua informasi tersebut akan kami rangka dan berita utama kami hari ini mengenai Bupati Hermus Survei, titik rencana pengembangan infrastruktur Bersama Salam dan Soe, segera kita walikah suarinya selengkapnya Intro Untuk kedua kalinya, Bupati Manokwari, Hermus Indo bersama OPD terkait turun lapangan Melakukan survei di sejumlah titik lokasi yang rencananya Akan dilakukan pengembangan infrastruktur jalan Pagi tadi Jumat 3 September 2021, sekira pukul 7 Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indo bersama pimpinan OPD terkait Kembali melakukan survei lapangan guna meninjau lokasi sejumlah ruas jalan Untuk rencana pengembangan infrastruktur Survei dilakukan mulai dari Kelurahan Sanggeng, Jalan Tekorawasi, Jalan Brawijaya, Jalan Gunung Meja, Susweni, hingga Keanggori Saat diwawancara, Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indo menyampaikan Survei kedua ini bertujuan untuk mengurai kemacetan dan memberi akses yang baik bagi masyarakat Melalui dari penataan dan pengembangan infrastruktur yang modern Diiraku untuk tahun yang akan datang, Manokwari memiliki infrastruktur yang baik Sebagaimana visi misi pembangunan kota Manokwari Mengingat juga Manokwari merupakan ibu kota provinsi Papua Barat Yang sudah tentu harus dilengkapi dengan infrastruktur jalan yang memadai Survei lapangan hari ini adalah survei yang kedua Sesudah beberapa waktu yang lalu kita melakukan survei yang sama Survei ini dimaksudkan untuk memastikan titik-titik Titik-titik pengembangan sistem infrastruktur Khususnya jalan Di Kabupaten Manokwari Yang tentu bertujuan untuk Mengurai kemacetan tetapi menyediakan Akses yang baik bagi seluruh penduduk Atau masyarakat di Kabupaten Manokwari Hermos juga menambahkan Anggaran untuk rencana pembangunan infrastruktur jalan Harus termuat secara sistematis Dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah atau RPJP dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Atau RPJMD serta dokumen tatar uang wilayah Semua titik dan juga sistem infrastruktur yang hari ini kita survei dan juga kita hendak bangun 5 bahkan 25 tahun yang akan datang Harus bisa termuat secara sistematis di dokumen RPJP dan juga RPJMD kita Tetapi juga dalam dokumen rencana tatar uang wilayah Baik RTRW maupun DTRRW kita Sehingga nanti implementasinya tidak mengalami permasalahan jalanan PMD juga sudah menyediakan anggaran pada APBD perubahan termasuk pengedahan tanah Dan biaya ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak Gunungan pembangunan fasilitas publik ini Harapannya pembayaran tersebut dapat realisasi tahun 2021 ini Sehingga tidak menghalangi proses pengerjaan yang sedianya berjalan di tahun 2022 mendatang Gemelin Bangun mengabarkan Terima kasih telah menonton!